Jangan lupa like, share, dan subscribe ya 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 Ayat 1 Tidak bisa diatur Jangan lupa like, share, dan subscribe ya 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 Di seharusnya di Pekan Baru itu harus di KLB itu memutuskan demisioner dong harusnya. Iya, jadi kalau dia sudah berakhir, katakanlah kongres di sebelumnya di Makassar ya. Tanggal berapa itu? 2 Mei. 2 Mei. Jadi 3 tahun berakhir 2 Mei. Jadi setelah 2 Mei itu, jadi ketua umum, termasuk pengurus pusat itu, itu berakhir. Nah, KLB-nya gimana dong? Nah, itu berakhir. Itu kan di bulan Juni. Tadi saya bilang tadi, itu menjadi kewajiban dari pengurus pusat itu untuk menjalankan perintah anggaran dasar. Anggaran dasar itu, kongres itu diselenggarakan 3 tahun sekali, titik. Berarti harus di tanggal 2 Mei dong, Pak? Di 2 Mei itu harus kongres. Tapi kan diundur. Nah, kalau memang mau ada diundur, sebelumnya itu selenggarakan KLB. Kalau enggak, kenapa KLB? Langsung kongres aja. Iya, kongres KLB kemarin di Riau tanggal berapa? 14, 15, 16 Juni. Juni, tahun 2022. Jadi tanggal 22 Mei. Maksudnya kan bisa dong, menjalankan KLB. Iya kan? Iya. Nah, kenapa enggak kongres aja? Di KLB itu harusnya. Yang di KLB itu. Seharusnya kongres dong itu. Kan selesai sudah. Enggak ada masalah. Nama PP sekarang baik. Benar kan? Iya, itu kan itu prakongres menentukan Bacaku. Nah, makanya agenda-agenda itulah yang harus seharusnya itu. Karena begini ya, 3 tahun ini singkat ya. Apalagi sebenarnya dari PP sekarang kan sudah ada pengalaman. Dia sudah 2 periode ya. Nah, seharusnya agenda ini yang harus ketat. Jadi, kalau memang di bulan Mei, Nah, seharusnya prakongres 6 bulan sebelum kongres sudah diselenggarakan. RP3YD kan? Iya. Seharusnya sudah diselenggarakan prakongres itu. Nah, itu kan di... Nah, agenda inilah yang enggak boleh dilanggar. Jadi, seperti itu. Terus, kalau menurut abang seperti itu, berarti KLB, RP3YD, prakongres bulan Juni itu bagaimana statusnya? Yang jelas, kalau dia sudah liwat di 2 Mei 2022, itu kalau menurut saya, dapat dikatakan enggak sah. Berarti calon-calon enggak sah juga dong, bakal calon. Ya, bagaimana? Nah, seharusnya itu kan sudah berakhir. Iya. Sudah habis. Jadi seperti itu. Karena sudah habis masa waktinya. Sudah habis masanya. Itu loh. Kalau sudah habis masanya, ya berakhir. Ya, nanti dibentuklah. Kalau memang belum ada kongres. Seharusnya kan di tanggal 2 Mei itu ada kongres. Kalau belum ada. Ya, pada saat hari itu juga. Sudah ada berakhir. Dibuat PLT. Tanggal 2 Mei itu. Iya, 2 Mei itu terlaksana tugas. Nah, kalau enggak salah. Waktu itu, karena 2 Mei... Menurut PP ya. Kalau menurut PP ini. Kan sebelum kongres. PP itu kan kongres to kongres. Iya. Tapi kan di dalam pasal 10 itu kan jelas. Pasal 10 anggaran dasar loh. Kongres itu disenggarakan 3 tahun sekali. Jadi... Tidak bisa. Jadi kalau kita menurutkan kongres 10 tahun sekali, berarti belum berakhir dong. Kalau pendapat Mahfud begitu. Kongres to kongres. Kita menurutkan kongres 10 tahun sekali. Berarti tidak berakhir dong. Belum ada kongres. Nah, itu yang enggak benar. Makanya kan bisa melaksanakan UKEN, bisa melaksanakan seminar internasional, bisa berangkat ke Meksiko. Ya, kalau itu aku enggak ikutan lah ya. Artinya begini. Di depan, saya pengen ada sinkronisasi. Memang kelemahan di kita, kita lihat aja di dalam peraturan perundang-undangan ya. Kita itu banyak enggak sinkronisasi. Antara undang-undang dengan peraturan pemerintah. Antara undang-undang dengan undang-undang dasar. Nah, seharusnya di dalam anggaran dasar, anggaran dasar saya lihat simple. Saya kira udah bagus. Iya, dikit. Dikit. Nah, seharusnya di dalam ART ini, kita tinggal penjabaran dari anggaran dasar itu. Kalau terlalu banyak, jabarkan aja yang terkait dengan roda organisasi ini. Itu. Jadi, dia enggak boleh kalau tidak ada landasan hukumnya, ibaratnya begini. Boleh enggak kita bikin PP? Enggak ada undang-undangnya yang terkait. Enggak bisa. Harus ada undang-undang dulu, baru diandalkan PP. Tapi undang-undang ada PP yang enggak ada, banyak. Nah, makanya timbul stagnan, kan? Nah, seharusnya ART itu harus ada pijakannya. KDK saya kira sudah ada pijakannya di dalam anggaran dasar. Diatur dalam ART. Tapi di ART-nya itu enggak dijelaskan. Hal-hal lain itu apa? Apakah semuanya? Nah, kalau semuanya bisa mengubah juga anggaran dasar. Bisa merubah penggantian ketum. Bisa mengenai tempat. Ya, berarti KDK aja. Nah, yang kedua, kalau tadi Mahfud bilang, kalau belum ada kongres, berarti ketua umum belum bisa diganti. Nah, kalau kongresnya diselenggarakan lima tahun sekali, berarti belum bisa diganti, dong. Berarti enggak menimbulkan kepastian hukum. Sesuai dengan pasal tujuh, tujuan organisasi. Dalam anggaran dasar. Berarti betul, dong. Berarti 3 tahun saja 36 hari. Ya, 365 hari, ya. Ya, kalau 3 tahun itu enggak usah capek-capek lah. 12 bulan x 3. 36 bulan. 36 bulan, selesai? Selesai. Apapun kondisinya. Sebenarnya jadi ketua umum itu enggak enak sih, capek. Ngapain? Tapi kenapa rebutan, Bang? Ya, saya enggak tahu lah. Saya aja 3 tahun capek, kok. Nah, ini udah sudah, oke, penjelasannya, Bang. Kondisi saat ini kan sudah masuk ke KDK ketiga. Ini saya cinta baru bahas 2 KDK, loh, Bang. Enggak, KDK ini mau membuat apa lagi? Saya mau tanya dulu. Yang ketiga? Iya, mau bikin apa? KDK ketiga itu muncul. Kalau enggak salah sempat terjadi perbedaan pendapat. Antara pengwil-pengwil dengan PP. Akhirnya dipanggil lah. Bukan, terkait apa? Tempat. Kan kalau KDK itu kalau ada hal-hal lain. Iya. Kalau saya interpretasikan ya, hal-hal lain ini. Hal-hal yang belum diputus dalam kongres. Oke lah, masih bisa kita maklumi ya. Nah, kalau tempat itu pertanyaan saya sudah diputus belum di kongres. Sudah. Ya sudah lah. Nah, makanya kan ini kan... Jangan diinterpesasi lagi. Karena di dalam kongres itu keputusan tertinggi. Ketua umum aja. Enggak harus ikut dalam keputusan kongres. Enggak bisa. PP juga harus ikut. Nah, makanya kan keluar KDK ketiga memindahkan tempat berdasar. Ini yang jadi dasar KDK itu usulan 4 Baca Ketum. Katanya. Ada surat dari 4 Baca Ketum meminta tempatnya itu dipindah. Jangan di Jawa Barat, tapi di Bali. Karena untuk netralitas gimana? Itu KDK ketiga. Enggak bisa begitu. Kita itu enggak bisa ranah hukum. Anggaran dasarnya kan ranah hukum. Hukum bagi siapa? Ya, bagi seluruh notaris. Itu yang harus kita tunduk kepada sana. Nah, ranah hukum ini kalau sudah kita putus melalui kongres, ya itu harus ditaati. Kita enggak boleh mengambil keputusan subjektifitas terkait apapun. Seharusnya kalau mau pembahasan, pembahasan di kongres. Dibahas. Bukan. Pada waktu pembahasan di kongres, masalah tempat itu dibahas. Oh, kongres di Makassar. Iya, dibahas. Kan sudah. Nah, cari imbamannya tempatnya di mana nih yang enggak ada caketum. Ya kan enggak mungkin Bang, di kongres itu sudah ada calon. Nah, maka itu kan artinya kita enggak boleh subjektifitas. Pengalaman saya ya, saya bukan terkait dengan lokasi. Kalau saya enggak ada masalah mau lokasi di mana. Pada waktu lokasi tempoh hari di Jawa Timur. Sebenarnya, kalau menurut saya secara subjektif menguntungkan calon tertentu. Tapi pagi saya enggak urusan. Tapi kan menang Bang. Iya, enggak ada masalah. Karena apa ya? Saya bilang tadi, Ketua Umum itu merupakan amanah ya. Kita enggak perlu ribut merugikan, merusak organisasi jadinya. Merugikan anggota. Betul, betul. Setuju. Itu loh. Itu KDK ketiga muncul. Nah, akhirnya kan ada dua opsi. Dipanggil yang menteri itu kalau enggak salah. Menghadap. Karena enggak pernah selesai-selesai. Ini kongres enggak jalan-jalan. Dipanggil. Karena ricu di tempat. Dipanggil menghadap ke kementerian. Ada tiga opsi. Opsi pertama, di luar Jawa Barat. Opsi kedua, tetap di Jawa Barat kecuali Bandung. Opsi ketiga, diserahkan ke kementerian. Nah, hasil rapat itu, kalau tidak salah, sehari sebelum rapat RMU Nasional. Tanggal 1 Oktober. Diputuskan, akhirnya diserahkan ke kementerian. Nah, saat ini, keputusan itu ada di kementerian untuk menentukan tempat. Dan kapan waktunya. Dan nanti abang tanggapin ya. Apakah ini bertentangan dengan agaran dasar atau tidak dan sebagainya. Atau keputusan kongres. Ya kan? Nah, tiba-tiba muncul KDK keempat. Dan yang belakangan ini muncul tanggal 29 November bulan kemarin. Bahwa kongres akan... Terima kasih telah menonton!